Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang membuat fotolaroid dengan nama fotobox dan disini harganya 5000 jadi ini hanya untuk dijual jadi kalau kita buat tidak ada harga dan disini ada ditulis ukuran ukuran ini ukuran 10,7 adalah ukuran dari gambar sini ke gambar sini dan 15,5 adalah ukuran gambar sini gambar dari 3 buah ini 15,5 dan yang dibawah ini adalah 2 cm jadi ukuran luar lebar sesungguhnya nanti kita buat 15 cm dan kebawah adalah 17,5 cm karena ditambah 2 dan rasio foto, rasio foto adalah 1 banding 1 atau square dan bisa request frame kita lanjut, yang pertama kali kita lakukan untuk membuat fotobox ini adalah dengan cara klik file yang pertama kali kita lakukan adalah membuat cover yang di luar dulu jadi bagian luar kita buat nama luar kalau kita ambil cm distribusi 300 cm tinggi adalah 11 cm dan lebar adalah 17,5 cm oke nah setelah seperti ini kita buat lagi bagian dalam kita buat dalam dalam lalu kita buat pixelnya jadi cm lalu kita buat pixelnya jadi cm lalu kita buat 5 cm x 5 cm resolusi 300 cm oke nah setelah seperti ini sudah terdapat 2 buah sudah terdapat dari cover dan foto setelah itu kita klik 2 kali enter untuk menjadikan layer lalu baru kita beri stroke kalau tidak memakai stroke kita tidak tahu barisnya di mana kita ambil warna itu buah bu setelah itu kita klik 3 oke nah setelah itu kita drag yang square ini ke sini nah maka dia jadi seperti ini setelah itu kita sesuaikan setelah itu kita sesuaikan di sini nah seperti itu disini tampak disini lebih ikat karena saya mengutamakan kerapian sedikitnya jadi kita gunakan saja garis tepi jadi misalnya kalau tidak menggunakan garis tepi bisa nanti diguntik saja pas disini digambar disini jadi saya buat seperti ini setelah itu ctrl j ctrl j agar duplik kita sesuaikan nah setelah kita rasa sesuai lalu kita klik ctrl sehingga nanti kita klik ini sehingga menjadi warna biru lalu layar 2 jadi mona biru setelah itu ctrl E nah setelah menjadi 2 seperti ini kita klik ctrl T dan kita klik shift lalu kita kebesar agar dia menyesuaikan cover bagian luar nah setelah menjadi seperti ini nah kita buat 2 buah lagi dengan cara klik layer lalu ctrl J kita geser ke bawah lalu kita sesuaikan nah lalu kita klik ctrl J lagi nah kita sesuaikan lagi udah udah siap kan nah setelah itu setelah menjadi seperti ini kita klik background 2 kali lalu ok ok new layer setelah itu kita ambil magic wand tool yang magic wand tool setelah itu kita klik layer 1 berarti yang ini lalu bagian layer 2 yang ini bagian 3 yang ini setelah itu kita klik layer 1 layer 0 yaitu background tadi kita klik delete nah setelah itu kita klik ctrl D setelah itu kita ambil layer 1 layer 2 layer 3 kita hapus dengan cara klik lalu klik delete nah sehingga menjadi seperti ini apa apa lagi nah jadi setelah itu kita masukkan lah foto yang akan kita ingin masukkan jadi kita klik open misalnya saya mengambil foto dimana ya misalnya saya ingin mengambil foto ini serangan nah ingin menjadikannya 1 banding 1 jadi caranya adalah kita klik crop setelah itu kita ambil yang square lalu kita geser kalau ingin menyesuaikan bisa bisa seperti ini enter huruf V atau mustul setelah itu kita drag ke dalam menu menu nah jadi kita sesuaikan nanti disini ctrl T lalu shift lalu kita lapikan enter lalu ambil lagi gambar yang lain misalnya foto ini lalu kita klik lagi crop ambil yang square lalu setelah seperti ini kita geser setelah itu setelah itu klik enter lalu huruf V atau move tool setelah itu kita drag ke sini 6 nah ctrl T shift shift lalu tarik lalu tarik lakukan hal seperti itu terus menerus sampai panel nah ini ini untuk perumuman ctrl J untuk menu perikat sudah seperti ini lalu kita klik layer lalu kita klik layer lalu kita pindahkan paling atas sudah 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 jadi seperti ini sangat rapi ya udah lanjut setelah itu kita untuk mencuci foto untuk mencuci foto kita ambil file lalu new lalu ambil ukuran dan national paper lalu ambil A4 oke nah kita ambil ini kita klik kita klik lalu klik ctrl setelah itu klik ctrl E nah setelah kita klik ctrl E maka dia akan menjadi satu layer setelah itu kita drag ke sini udah setelah itu setelah kita drag ke sini kita ambil setelah itu lalu kita lalu kita setelah itu jadi 3 atau 2 dan kita taruh di sini dan kita nah tadi kan sudah menjadi seperti ini jadi masukkan dari saya agar tidak menguang banyak kertas misalnya kita buat seperti ini lagi lalu klik ctrl G nah kita taruh di samping nah pasti dia tidak berlebih jadi untuk menyelesaikannya adalah kita klik ctrl ctrl lalu kita klik dua buah layar lalu kita klik ctrl T lalu kita klik shift lalu kita sesuaikan enter nah kita tinggal udah setelah jadi seperti ini lalu kita klik ctrl J kita mengambil yang satu buah lalu kita klik edit lalu free transform kita klik ini kita taruh di sini nah gitu jadi di dalam kartu lembar itu bisa terdapat 3 buah foto box nah jadi harganya agak 15.000 kalau misalnya kita jual oke seperti itu jadi kita di sini tidak membuang-buang kertas karena ukuran yang di sini adalah orang juga yang membuatkan jadi lebih baik kita membuat 3 buah karena kalau misalnya sesuai dengan ukuran seluruh tunggu nya kita akan membuang-buang kertas seperti ini ctrl J misalnya 2 buah nah di sini tidak cukup di sini juga tidak cukup jadi hanya bisa di 2 buah jadi yang paling bagusnya seperti tadi oke sekian dari video ini semoga membantu desainya sudah saya di deskripsi terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih